P.T. Pupuk Kaltim merayakan ulang tahunnya yang ke-39 dengan menggelar turnamen bola voli antar putri di lapangan voli kantor kelurahan Lok Tuan, Bontang Utara, Kamis 1 Desember kemarin. Dalam turnamen tersebut, P.T. Pupuk Kaltim mengganding karang Taruna Lok Tuan sebagai penyelenggara kegiatan dan secara resmi dibuka oleh General Manager P.T. Pupuk Kalimantan Timur Nur Sahid yang didampingi Wali Kota Bontang Neni Murnaini dan disaksikan Camat Bontang Utara Zemihas, Lurah Lok Tuan Suryansyah, Ketua Bayangkari Polres Bontang Putri Andi Ervin. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan turnamen bola voli antar putri ini merupakan agenda tahunan yang rutin diadakan dalam rangkaian hut P.T. Pupuk Kaltim. Dengan tujuan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang ada di buffer zone. Turnamen ini juga sudah merupakan agenda tahunan P.T. Pupuk Kaltim sebagai salah satu rangkaian kegiatan perayaan hari ulang tahun P.T. Pupuk Kaltim yang tahun ini masuk ke 39 tahun. Ditambahkan Nur Sahid selaku General Manager, P.T. Pupuk Kalimantan Timur berharap adanya doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Bontang agar P.T. Pupuk Kaltim dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bontang. Saya mewakili jajaran direksi, manajemen, dan seluruh keluarga besar Pupuk Kaltim juga memohon doa dan dukungan masyarakat Bontang agar pada saat ini dan di masa yang akan datang, P.T. Pupuk Kaltim dapat beroperasi dengan baik dan panjang sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih lagi kepada masyarakat Kota dan bangsa Indonesia. Meski dirancang dengan konsep kesederhanaan, namun turnamen tersebut tetap meriah. Adapun pelaksanaan turnamen ini, rencananya akan digelar dari tanggal 1 hingga 19 Desember 2016 mendatang dan diikuti 16 klub bola voli putri Sekota Bontang. Demikian, Expo Kaltim melaporkan.